Rifting Pest let's go Soalnya kalau sama LJ jadi LGG kan jadinya Wuhh Gigi Gigi Wipe Tapi berarti kan dulu FL Season 1 kan LJ Wat Bill Billy Billy Rave Rave Sama Ini Bang G Bang G Usinya belum disebut ya Iya G nya belum disebut Itu Keren Keren loh mereka Billy dulu pandutan gue Billy Gue dulu tuh mainnya main hero-hero fighter Ul Oh iya bener Iya iya Ini kan yang Wah Wah bisa dibilang ini adalah Coach Rave Coach Rave versus Coach G Nah itu sama-sama pernah satu tim di MPL Season 1 dan bahkan juara Betul Nah itu dia wow pengalaman yang dibawa ya Akhirnya ya mereka bertemu ya Karena Coach G sendiri juga kan udah Melintang gitu loh Ngelatih Team Ladies juga pernah Iya Oke Rave juga kan pernah di Pernah juga di Team Ladies juga Iya di Mika kan dia Iya Iya Pernah di Mika juga Ajot Oke Nathan, Chip, Louie, Harid Masih sama Angel lah Tapi sekalinya Nathan lepas kan tadi dilihat ya Betul bagaimana impactnya Berarti Untuk sekarang Yang bisa ditutup Oh Arlott ya respect ya Ini Arlott nya idok juga gak sih yang bisa di Respect Nah itu toy bang yang paling kiri itu Kedinginan emang toy Nah ini Rave nih Lihat sebelah kiri Coach Rave Coach Rave Iya Gak lama juga ya Rave berada di Ararki ya Kalo diitung-itung Iya lah Dari segala macem ininya loh Mengemban apa Gak juga ya Di season 4 kalo gak salah Rave udah ada kan Season 4 MPL kan Ya dari season 1 juga udah ada kan Enggak maksudnya yang di Ararki nya Yang pas di M-series yang pertama kan Rave main kan Kalo gak salah ya Kalo gak salah ya Ada Rave yang bermain Kalo tidak salah teman-teman Kalo salah ya benerin ya Namanya juga umur 34 ini kadang ingatan juga udah Umur di spill Tapi ini fluffy Fluffy Karena band Itu api Dan langsung Menuju ke arah Moskov Mahal Untuk brands Langsung ya Ya Angela Tapi itu Di satu sisi Angela gitu loh Nah ini masalahnya Angela dan juga Baris udah mulai bergabung Sudah bersatu Fusion nih Iya kalo tadi Angela duluan Waduh Bisa jadi asasin-asasin Atau nih roh-roh yang lain kan Lebih enak lagi tuh keluar Yap gitu dia Oke Tapi untuk Dua yang diambil Langsung Mau super secure kah Dengan Kayak Fredrin Karena Matilda juga masih terbuka kan Sebetulnya Tapi kalo Kalo ngeliat Tapi kalo ngeliat Dream sih kayak Dia lebih ke hero inisiasi kan Mino Franco Tigril Si Tigril Jarang deh main support-supportan gitu ya Jarang Kayak grog juga ya kan Tapi Minotor bisa jadi Pilihan sih sekarang Atau ya bahkan Mau main pick-off aja Tapi Faramis dulu Faramis Yuzhong Faramis dan juga Yuzhong Valen kah Langsung buat Octa Atau bahkan Octa nya bisa pake Angela sih Sebenernya Kayak Angela-Angela sekarang kan Banyak juga ya Kita temukan di Midlane Iya Atau mereka memperkuat lagi Entah dengan romer-romer Magic Jadi Midlanernya baru Ke Angela gitu kan Setidaknya mengamankan dulu lah Dari source Magical damage nya Karena kalo emang Gak ada magical-magical banget juga Kayak Gak balance gitu loh Dari draftingnya Tapi banyak juga Yang betul-betul Ngandelin Angela aja gitu Iya ada juga gitu loh Tapi ya enaknya berarti Cuma tinggal bikin ke arah Item-O-Tem Defensifical aja kan Ya dan Chow Eh Chow lagi Cloud Kenapa Chow sih Gue udah dua kali nih Salah apa lo Gue udah dua kali salah nih Tadi pick off jadi Cilok Cloud jadi Chow Ada apa salah apa Apa Lagi ada pikiran apa Ada apa Dengan Ada pikiran apa coba Gue banyak kalo pikiran Oh iya bener Sama Oke Tapi Dua yang akan langsung ditutup Dari sisi RR Kyusena Mereka butuh Tutup ke arah romernya sih Ini Mino Ben gak sih Ini bisa cancellation ke Cloudnya juga Barat juga nanti bakal susah Dan ternyata Fredrin Fredrin Ya Masih ada Alpha Masih ada Link Kok nilet Linknya Anavel lagi Ya Linknya Anavel itu gue ngeliat 3 kali Dia menggunakan yang di MPL 3 kali kan dalam keadaan yang tidak baik-baik semuanya Ya Yang jarang bertemu dengan para pelbaf Apa gimana Tapi tetap wow Tapi tetap aja Tetap wow gitu loh Oke Satu lagi hero terakhir yang bakal ditutup Menuju ke arah Manakah Jungle Baxia Baxia sih Atau mau Ya atau mereka akan Ini masalahnya bisa jadi sih Untuk si Angelanya jadi Midland ya Karena si Jawa ini juga mereka Tidak langsung ke Palen juga Karena bisa di Band gitu Oke Bawo Mino bisa di Band Mau tutup ke Baxia juga Bisa banget Dan ternyata Baxia nya Baxia gak mau nih Dilepaskan Meminimalisir lagi Eksplorasi hero dari Anavel Walaupun biasanya Kalau ngeliat Anavel Ketemu sama hero-hero tebel kayak gini Kan Sudah pake alfanya Ya 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 Tapi setidaknya dengan hero-hero yang bisa Immune terhadap Detonus Welcome juga Enak banget kan Jadi jauh lebih aman gitu loh Ini salah satu hal yang kita bicarakan juga tadi Itu dia Magic Damage ya Yang bisa disumbangkan oleh Edith Menutup juga nantinya untuk bisa ada di Romer Tapi untuk XP Kalau ngeliat daeran tuh Khalidnya juga Luar biasa Ya Daeran segala jenis fighter Udah dia telan ya Karena dia Salah satu anak rantau yang harus melawan dunia Kerasnya Jakarta Kerasnya Jakarta gitu Kerasnya Ibu Kota Kerasnya Sini Sport Itu yang harus dihadapi Betul Ya Terizla juga Bisa jadi opsi sih Buat Nantinya Memberikan area of effect juga Ya Karena Yuzhongnya juga udah diambil Sama sisi Vos Holy Yap Atau mau coba untuk memanfaatkan fleksibilitas Antara si Barat ini Yap Bisa ambil lagi ke Romernya Dan ternyata Dan Minator yang mereka amankan Deny pick juga sih Deny pick buat Trims Wah ini enak banget ya Wah Ada dua healer kayak begini mah Syahdu ya Kuat ya Kuat banget ya Angel lah lah Minotor lah Yap dan kayaknya untuk Damage dari sisi Vos Holy Mereka baru ngandelin Moskov doang nih Yang single target Apalagi ada dua hero super tanky kan Yang ada di depan PR banget buat bisa di burst down Dan Mungkin Alpha ini bakal bisa jadi pilihan Alpha Is online Wah Romernya Bisa ke arah Ruby Bisa ke arah Tigreal juga Ya sisi Dan itu dia Tigreal Alpha ada juga Tigreal Oke Ustet kita udah bisa menganalisa nih sekarang Tipis-tipis Tipis-tipis aja Tipis-tipis udah bisa lah Yap Oke XP lanernya XP nya Mau Khalid Lapu-lapu udah ilang Yuzhong udah diambil Teris lah Teris masih ada Khalid masih ada Pak Gito masih oke Mereka mau jenis pertarungan yang seperti apa gitu loh Atau Mereka mau coba ngambil ke arah hero yang bisa split juga Untuk menghalau si Moskov Ada Bennett Iya Jadi masih banyak pilihan lah ya Tergantung dengan cara bermain mereka akan seperti apa lagi Atau Barasnya di XP Wih Iya kan Teori-teori apa lagi Ya Yang akan dibawakan Dan Cici ternyata Cici yang berhasil diambil Oke itulah dia Hero-hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim teman-teman Ya Antara Evoz, Holly dan juga Aror Kusena Alright Kita akan melihat seperti apa Antara peperangan ini Karena udah menggunakan hero power ya Terlihat ya Untuk Anavelnya juga Sangat serius sekali ini Anavel ini Nama sebecahan Iya Sangat-sangat ini menunjukkan Ini loh Alpaku Ini loh Alpa yang di respect itu Ya Lah naik tadi tuh Kok bisa Kata sedikit gak apa-apa Nah ini agak turunan dikit bisa gak Nah Oke Kita akan melihat Oktafer Biansyah ya dengan Kiprah Wah Oktafer Biansyah Sari-sari-sari Seperti apa Kiprah Ya kalian yang kingdom Kalian yang fans Boleh langsung nonton di kolom komen Nah game pertama nih yang menang siapa Evoz atau Aror Kusena Coba Seramai apa gitu loh di kolom komen kita Hmm Harusnya rame dong Karena ini match yang cukup dinanti-nanti juga Dua tim dari Indonesia kita yang akan saling bertemu Di Match penutupan hari ini Ada di pool 1-0 Berarti Kalau siapapun yang menang Itu bakal masuk ke zona paling aman Zona paling aman Zona hijau Dan sekarang waktunya kita langsung melihat bagaimana jalannya pertandingan dengan Dairon Kalau kita lihat dari minimap kayaknya udah langsung menyambangi ya Udah tipis-tipis numpang lewat loh tadi itu Ya Ngecek aja Uh Dengan adanya agresifitas ya Okta Bakal coba untuk memegang keberadaan dari Klaukun Tapi lihat ini Klaukun Jimat dari Evoz Holy Betul sekali Tapi Klaukun mendapatkan begitu banyak Damage yang masuk di belakang dari tubuhnya Dan Dreams bersemunyai terlebih dahulu Dan ini dia set talent emblemnya Iyap Terlihat untuk konkursif bless juga yang dipakai Ada trial juga yang dipakai sama e-dog nya Dan dua sepatu ya Atau agility dan juga waterless blessing yang dipakai buat Klaukun Dia bener-bener mengandalkan mobilitasnya Tapi ya untuk angel lah Ada inspire dan juga bargain hunter Iyap Dia akan lebih cepat untuk beli item harusnya akan mendapatkan diskon 5% Inspire juga dari segi kodonnya akan dipertambah Tapi permasalahannya juga dari artinya Nah purify ini cuma ada di toy Berarti nantinya ini Dreams bakal bisa cukup leluasa targeting Kita lihat ya bagaimana nanti kejutan-kejutan yang akan dipertontonkan oleh Dreams Ataupun dari Minotaur itu sendiri yang bisa membuat mereka yang lain terkaki-kaki terheran-heran juga nih Sama-sama level 2 antara Klaukun dan juga daeran Tapi Klaukun yang masih bersembunyi Ada Yans Akankah Klaukunnya berhasil selama dan benar saja Klaukun masih bisa keluar dari maps Itu dia Masih bisa defense perlahan-lahan juga Klaukunnya bertahan di sana Yans udah bergerak ke arah atas Mengingat turtle juga akan segera spawn Belum ada agresifitas yang berarti lagi nih Mereka masih coba untuk saling menahan Oke Tarsekem sudah terlihat Tapi 3 player ini masih berkumpul di area atas Dan sudah mulai bergerak kembali Yap Udah mulai dipok tipis juga Dreams Ini belum punya implosion Berbeda dengan Idok Idok udah punya Minon Fury Oke let's see Dreams-nya masih tertahan Bahkan untuk sekarang Pertempurannya kembali terjadi Dengan adanya tadi Hardcore yang memang sudah masuk ke dalam salah satu tubuh player Bahkan untuk sekarang Netherrealm yang dikeluarkan Tapi First Blood Berhasil didapatkan oleh Ivo Soli Begitu dapat implosion Konekara 3 player dan daeran Menjadi korban pula Wah bagus banget implosionnya betul-betul nahan di saat adanya Hardguard itu selesai Itu hardguard tadi ke arah Cici kan Itu enak banget buat nge-zoning out Pemain-pemain yang ada di belakang Tapi momentum Walaupun turtle bisa didapetin sama Aracusena Bayarannya udah langsung 3 point kill sekaligus Sementara itu dari Dreams Masih berputar-putar saja sambil mencari informasi Ada beberapa player memiliki oleh Senna Dan didorong kali ini dengan satu single hammer Tidak mau dilanjutkan Dan ada retribution juga ya Tadi dibuka untuk bisa ngambil karena satu ball itu Wonder Sedangkan di arah bawah agak sedikit tertekan Kali ini Brans agresifitas dari toy-nya mencoba untuk memberikan pergerakan yang cukup masif Sedangkan Anavel Ini udah mulai membayar Bagaimana kerugian-kerugian yang tadi didapetin Dia langsung mencuri ke arah jungle yang dimiliki oleh Ian Menang level juga Walaupun sedikit Tapi setidaknya sekarang Brans pun udah memakan Satu wave yang ada di area tengah War X sudah diamankan oleh Anavel Dan Okta Ini masih cukup struggle ya Kita tahu bagaimana Angela di mid Itu clear-nya juga lumayan lama kan Jadi agak terhambat pastinya Cuman untuk sejauh ini Ivo Soli memimpin Dari segi perolehan gold-nya juga Jans masih mempertahankan stack demi stack-nya Turtle ini bakal bisa dikotes Tapi kalau fight Jangka panjang Sebenarnya Ararchius Senna juga punya kekuatan tersendiri ya Dengan dua heal-up tersebut Tapi kemasalahannya ini Klaukun Dia punya netheralm Dan sisi power dari dreams Yang cukup sulit untuk dihindari Karena satu-satunya Purify cuma ada di toy Plus di bawah juga Brans Kayaknya udah mendapatkan tekanan Cukup berarti Ada tiga player tadi mulai berkumpul Walaupun masih ketahuan juga pergerakannya Brans yang mau gak mau Harus dipukul Mundur jauh banget Sampai ke inner tadi Tapi sekarang Turtle Sudah mulai mereka set up Yap Kombinasi ya Nantinya dari Diren Ataupun toy Bersama dengan Okta Tapi kayaknya ini bakal ditabrak sama Idok Oke dan sekarang Minuan Furinya langsung dikeluarkan Tapi Turtlenya berhasil diamankan pula Oleh pergerakan Ian sebegitu Baik namun untuk sekarang Pertempuran kembali terjadi Akankah ada satu impulsion lagi Membuat siapapun yang ada di Diren Tersebut malah terjebak Dan Ian-nya Menjadi korban Untuk kedua kalinya Bahkan Diren Untungnya masih bisa mundur Dan juga ada satu Magic Lock Wave Yang bisa Membuat SP-nya bertambah Purple Buff Diambil Yap itu dia pertukaran Dan bayaran yang memang harus Digunakan oleh Vos Holy Setelah mereka kehilangan Ke arah Turtlenya Dapetin kill Purple Buff yang dicuri Tapi toy Sakit juga Oke Konklusif ya Sakit juga ya Diren Iya rumah Konklusif Tapi bawahnya Ancur sih harusnya Harusnya Tangan Brunch Atasnya ditahan Dan itu dia satu Bukan keputusan-keputusan Dari Vos Holy Yang akhirnya maksa fight Mereka punya kombinasi Dari sisi power Gede banget kan Ada Dreams Dan jangan lupakan Anavel Dia juga punya Spear of Alpha Yap Gimana Spear of Alpha Juga mau ngangkat orang Ya ide Belum ada Fluffy Punya Petrify Jadi kayak mereka nempel Dan yaudah Semakin mudah untuk Vos Holy Bisa targeting Setidaknya ini dari Kombo-komboannya Masih cukup Nyatu lah ya Sementara Sekarang Diren pun Harus menjaga lagi Karena landing yang dia milikin Tapi Idok What are you doing Idok I know Netathe Kenapa bisa sampai situ dia Terciduk Terciduk Sepertinya Idok Dan dipanis langsung Menjadi kematian kedua Untuk Idok Sedangkan Toy Yang sekarang Tidak akan dibiarkan Berlenggang leha Dia bakal kena pressure juga kali ini Karena Anavel is coming Waduh 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 Fluffy Yang ditembakkan secara terus menerus Bahkan untuk sekarang coba lihat Anavelnya Sudah harus mengeluarkan ke arah spiral Apa untuk bisa menghindari Satu hal Dari missile export yang bisa Melumat tubuhnya lewat Detoners Will Come Yap Dan Terjadi keramaian di area tengah juga Mengingat Turtle Sesaat lagi akan segera muncul Tapi Dairon Ini harus lebih waspada lagi sih Okena dia punya vengeance Tapi Cici Ini juga cukup item dependent Betul Ini dari Moskop juga di bagian bawah Masih belum mau pindah ya Belum Belum ada informasi Dia masih bisa clear satu wave lagi Ataupun Untuk sekarang Telah terjadi lagi Minulan Fury Dan Spiro apanya Masih belum terlihat juga Namun barusan Spiro of Destruction Udah langsung dikeluarkan Dan sekarang pertempuran kembali terjadi Di antara kedua tim ini Ada beberapa play dimiliki oleh Senna Sudah mulai remuk Tapi Toynya mempunyai ke arah mana Toy Masih berhasil selamat Di dalam satu otot tarut yang dia milikin Tapi Untuk sekarang Dari Toynya terjebak Bisakah dia pulang Ada Dragon Tail Furious Dive Dan selamatlah sudah Yap Tiga pemain yang hilang lagi-lagi Walaupun tadi hampir saja Rorkeo Senna bisa dapetin objektifnya Perfect objektif Tapi digagalkan semuanya Dengan adanya Fluffy Fluffy dapet kill Fluffy dapet terto Dan akhirnya Lagi-lagi fightnya Evos Holy ini unggul banget Ya Lagi dan lagi ya Walaupun ada dua efek heal up Yang dimiliki oleh Senna Ternyata ini pun belum Membantu di dalam sebuah teamfight Dan purple buff Menjadi milik dari Anavel Eh sebentar Ini ada perbedaan tiga level Iya Antara Anavel dan juga Ian Jauh banget loh Jauh banget ini Bahkan dihambat lagi kan Dari segi Growth XPnya Dengan ya dicurinya Jungle-jungle yang dimiliki Oke Ternyata ini masih bisa menjaga Ternyata ini masih bisa menjaga lah Dia belum ke pick up sama sekali Masih berusaha untuk bisa mengumpulkan Belum kehilangan waktu Dan Bloodwing sudah selesai untuk Klaukun Dan akan semakin membuat dirinya lebih aman lagi Ini Klaukun juga Lihat deh The next level juga ya Ini udah keliatan Gimana Menyebalkannya sebagai Midland Yang kita tahu magic damage Poking itu kan Meresahkan ya Dan ini gameplay-gamplay yang dibawakan juga Lake Cloud pun Oke dan Lordnya pun sudah hadir Kita lihat setup seperti apa Ians level 10 Anavel level 13 Tiga Perbedaan Poin retry udah gede banget Ini Iansnya juga kehilangan stack ya Menjadi dino kicik Iya nah Jadi kemasan saset lagi Dan Lord menjadi milik Jari Vos Holy Sendirian Sudah bahkan ini hampir menginjak level 15 loh Anavel Ini baru menit 9 Masih berusaha untuk bisa mendapatkan Level 15 nya di bawah menit 10 Karena sekarang Anavelnya sudah join Kedalam pertempuran Akankah mereka Mau memulai lagi pertempuran tersebut Dan barusan terlihat Ada purple buff Tapi tempat berbeda Toynya menjadi korban Dan juga idok masih berusaha Untuk bisa kabur dari area tersebut Spiro Avafaconek Karena dua orang sekaligus Plus Furious Dive Yang juga di follow oleh Fluffy Toy Cukup berbahaya Hilang untuk pertama kalinya Bersamaan dengan Lord Yang sekarang sudah berjalan di arah bawah Yap dan sekarang Anavel berfokus Untuk bisa menghancurkan Ke arah satu inner turret 9 menit 44 detik Akankah dari Anavel Bisa mendapatkan level 15 nya Dan banner saja di depannya berbeda Tila lihat Ada satu minuman Fluffy Tapi itu hanya nge-delay sedikit saja Hanya untuk sekarang Brunch nya masih bisa mengantarkan Debit sebegitu optimal Bahkan Ian Sen diusir Jauh banget Blazing Dewan Dalam untuk dikeluarkan Looking for Mania Akankah berhasil didapatkan oleh Brunch Tapi Brunch masih cukup sabar Ada di bagian belakang Dan sekarang drip nya pun berhasil Diancurkan Tapi game nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!